kalau informasi yang dimaksud perempuan yang dimaksud itu si C papi culo itu emang bener tapi lebih tepatnya itu sebenarnya bukan bang put yang ngebelain si C tapi lebih ke Riko yang ngebelain si C terus karena berantem terus si Riko juga udah luka-luka akhirnya bang put ngebelain si Riko Assalamualaikum Wr. Wb masih jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate seputar selebritis tanah air dan kini tentang putra seregar yang mendekam di penjara karena aksi pengeroyokan yang dilakukannya terkait hal ini pihak dari keluarga sahabat dari istrinya putra seregar akhirnya ungkap bicara menjelaskan siapa sosok perempuan itu dan akhirnya dia sahabat dari istri putra seregar menjelaskan bahwa orang tersebut memang tak lain dan tak bukan adalah Cika namun kronologinya bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi dan menimpa putra seregar ternyata bang putra tidak nolongin Cika ya tetapi ia menolongin Riko Fal karena sebenarnya yang membantu Cika ketika itu adalah Riko yang merasa kasihan merasa iba sama si Cika karena nangis nangis habis mendatangi tempat Nur Alam namun ketika sahabatnya yang namanya Riko Fal sebagaimana disampaikan oleh putra seregar pada saat jumpa pes penangkapan pertamanya saat di Kapolet Jaksel ya Kapolet Jaksel pertama kali dia sudah memaparkan bahwa kronologinya dia membantu Riko Fal yang terdesak ketika itu yang mana Riko Fal juga luka-luka ketika itu sehingga akhirnya putra seregar turun tangan membantu sahabatnya agar ya tidak terjadi hal yang tak mengenakan atau terjadi hal yang lebih fatal pada Riko Fal namun dia ada sangka sampai saat ini terkait wanita yang dibela oleh Riko tersebut nyatanya belum speak up apa-apa kita ngasih curiga guys benar-benar kuat ini Rival atau Nur Alam yang dikeroyok oleh Putra Seregar dan Riko dalam tanda petik ini guys ya kuatnya dia sehingga kenapa pertama bahwa yang namanya penur alam ini sampai sekarang jejak digitalnya itu tak nampak guys luar biasa kan korban dan yang melakukan aksi pengeroyokan ini adalah selebritis pertama Riko dan yang satu adalah pembisnis selebritis karena ya kalangannya adalah kalangan selebritis Putra Seregar namun nyatanya sampai saat ini semua netizen ini dibuat penasaran kita pun berperaduga bahwa tak sepek upnya Cika karena ketakutan atas ya luar biasanya pengaruh dari sosok Nur Alam ini atau paling tidak kata gampang dan mudah dicernanya adalah bahwa sosok yang menjadi backingan orang tua sahabat dan lain-lain dari Nur Alamsa ini begitu berkarismatik sehingga kita tahu bahwa Putra Seregar yang selama ini terkenal dengan licinnya terkenal dengan ya juga agak beban namun akhirnya dia harus jatuh juga ibaratnya Tupai ya dia jatuh juga disini dia akhirnya ditangkap ditetapkan tersangka dan ditahan itu minimal 20 hari menunggu proses selanjutnya dan Putra Seregar sendiri berharap bisa berdamai dengan pihak Nur Alamsa wow kalian apa tidak penasaran siapa seperti apa sosok Nur Alamsa mahasiswa guys dan dia sendiri sebagai mahasiswa ya tak nampak guys padahal harusnya sebagai seorang pemuda ya akan selalu terpampang dan update sosmed namun rupanya bagai warna hitam tak tampak siapa sebenarnya Nur Alam dari mana siapa orang tuanya walau pernah sebelumnya ada yang beranggapan bahwa berperaduga Nur Alam itu adalah keponakan Allah kawoli ya tapi hal itu masih kurang tangguh guys kurang luar biasa kurang berpengaruh dari cerita ini dari kisah putra seregar ini karena sampai ini wah luar biasa media tidak ada yang meliputnya nyatanya ini menunjukkan bahwa lingkungan circle Nur Alam adalah orang yang sangat luar biasa tentu ya jika sendiri dalam masalah besar makanya dia tidak speak up akan hal tersebut ya dan hal ini menjadikan semakin menariknya kisah prongeroyokan yang dilakukan Rigo sama putra seregar dan akhirnya menjebloskan mereka bagaimana babak selanjutnya apalagi istri putra seregar sudah memaparkan kronologi sebenarnya bahwa yang membela cika adalah Rigo far dan kalau putra seregar murni karena sahabatnya merasa terdesak dirasa melihat kondisi sahabatnya kewalahan akhirnya ia turun tangan niat mau melerai tapi bagaimana kejadiannya insiden yang tiba-tiba itu mengharuskan dirinya berbuat lebih sehingga terjadilah yang namanya aksi pengeroyokan tersebut tentu dari hal ini banyak yang bisa ambil hikmahnya bahwa dalam berperilaku bertindak tanduk kita harus berhati-hati karena sekarang ya hukum di negara kita luar biasa dan tergantung pintar-pinternya kita oke bagaimana menurut kalian silahkan kalian kasih komentar terkait hal ini tapi kalau masalah si C digondol ke kamar itu aku kurang tahu ya cuman aku heran memang anak itu kayaknya dimana ada dia orang itu suka kebawa susah gitu tak tau lah tak ngerti aku bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton